Akan muncul konfirmasi begitu ya. Selamat. Kata Sandi Anda sudah berhasil ya. Kami simpan. Silahkan masuk ke SIM PKP. Nah, maka akan diarahkan kepada laman dan teman-teman bisa masuk ke SIM PKP menggunakan email dan password yang sudah teman-teman pilih tadi. Silahkan masuk ke sini ya. Masuk. Kemudian teman-teman harus melengkapi data ini. Nah, setelah teman-teman melakukan apa namanya? Login begitu ya. Atau masuk di SIM PKP maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan begitu ya. Pastikan bahwa teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Dan ini yang harus diisi nanti ada biodata. Yang kedua adalah isai. Nah, dari sini nanti akan muncul semua isian yang harus dilengkapi oleh teman-teman. Ya, tampilan pertamanya seperti ini. Nah, ini data nanti yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, ini teman-teman yang harus diisi. Yang pertama adalah biodata dulu. Silahkan nanti lengkapi biodatanya. Setelah lengkap semua baru teman-teman nanti pindah ke isenya. Karena nanti setelah teman-teman mengisi setara lengkap maka akan muncul bahwa berkas itu semua sudah lengkap dan akan jentang icu ya. Begitu ya. Sehingga teman-teman bisa lanjut ke isai. Nah, sekarang di data diri atau biodata diri. Apa saja yang harus diisi? Kita lihat di sini teman-teman. Jadi nanti silahkan biodata ini dilengkapi begitu ya. Terkait dengan informasi umum tentang teman-teman ya. Biasanya tentang nama dan sebagainya begitu. Kemudian biodata mahasiswa. Biasanya ada NIM. Kemudian ada di mana tempat kuliah S1 teman-teman. Kemudian bidang studi PPG-nya apa. Silahkan dipilih sesuai dengan pilihan teman-teman yang sudah ada di data waktu pendaptaran. Nah, bagian ini saya rasa tidak ada masalah teman-teman. Yang nanti penting ada di bagian ini teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya pengalaman 2 tahun terakhir. Jadi nanti mulai proses pendaptaran ini sampai dengan wawancara, itu yang ditanyakan adalah pengalaman teman-teman. Bukan yang akan terjadi. Atau bukan juga apa yang akan teman-teman lakukan. Bukan. Tapi pengalaman yang sudah. Dan yang diambil adalah pengalaman 2 tahun pertama. 2 tahun terakhir, maaf. 2 tahun terakhir dari pengalaman teman-teman. Jadi mulai dari hari ini, teman-teman bisa mengumpulkan portfolio dari semua kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Baik dalam mengikuti pelatihan, siapkan sertifikatnya begitu teman-teman ya. Kemudian direkat begitu. Akan lebih mudah pada saat nanti digunakan. Jadi jangan nunggu nanti daftar baru lihat sertifikatnya. Jangan. Saran saya, semua sertifikat direkat dulu. Kegiatan pelatihannya apa. Kapan begitu ya. Namanya apa. Apa yang didapatkan. Itu mulai ditulis teman-teman. Jangan hanya menuliskan nama kegiatan dan kapan. Tapi teman-teman ikut pelatihan itu, diingat kembali saya dapat apa. Karena itu menjadi bahan teman-teman untuk membuat isai. Dan itu nanti yang akan menjadi bahan wawancara teman-teman. Jadi tidak bisa ngarang ini. Jadi usahakan teman-teman data ini dikumpulkan dulu. Dicek. Tulis kegiatannya apa. Kapan, di mana begitu ya. Teman-teman dapat apa waktu itu. Dengan proses itu teman-teman akan mudah nanti pada saat membuat isai dan wawancara. Silahkan. Dikumpulkan semua. Sertifikat pelatihannya. Rekap. Kemudian tulis semua yang didapatkan. Kemudian pengalaman organisasi. Ya ini organisasi boleh. Waktu teman-teman kuliah. Ataupun organisasi kemasyarakatan. Itu juga mulai direkap lagi. Saya sudah pernah ikut organisasi apa saja. Waktu itu saya jadi apa. Ketuakah, sekretaris, anggota, atau apakah itu catat semua. Tugas saya apa. Saya dapat apa waktu itu. Mulai ditulis. Begitu ya. Jadi organisasinya apa. Teman-teman dapat posisi apa atau bertugas sebagai apa. Pengalamannya tulis. Dapat apa. Begitu. Kemudian yang ketiga ini pengalaman menjadi sukarelawan. Nah biasanya kan di kampus itu kan ada kegiatan ya. Pengabdian kepada masyarakat. Ini nanti akan terkait dengan pada saat teman-teman masuk ke mission sebagai seorang guru. Apa yang sudah pernah dilakukan dalam rangka mencerminkan bahwa saya ini pengen jadi guru beneran. Nah ini biasanya akan diarahkan kepada apa yang sudah pernah kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita bener-bener mau jadi guru. Misalkan ikut pengabdian dalam pendampingan anak-anak di mana gitu. Teman-teman catat lagi. Di mana waktu itu saya tugasnya apa dan saya mendampingi apa. Dicatat di sana. Sebagai sukarelawan. Misalkan menjadi sukarelawan di RT. Atau di kepemudaan. Tidak masalah teman-teman. Di gereja juga tidak masalah. Dicatat semua. Begitu ya. Kemudian di situ teman-teman sebagai apa. Tugas teman-teman apa. Teman-teman mendapat apa dan apa yang bisa diberikan. Dicatat semua. Gitu. Kemudian pengalaman menjadi pelatih atau melatih atau mengembangkan orang lain. Misalkan saya pernah menjadi guru bimbel misalkan. Diceritakan kapan itu. Kapan itu dan saya waktu itu ngajari apa. Siswa yang saya ajari kelas berapa. Dan dia waktu itu kesulitannya apa. Saya mengajari dengan cara apa. Mulai ditulis lagi. Karena itu nanti akan memudahkan kita. Dalam dua hal tadi. Isi dan wawancara. Nah ini silahkan teman-teman. Saran saya direkap dulu semua. Sebelum mengisi ke sini. Begitu ya. Tapi pastikan dulu registrasi awal dilakukan. Tapi sebelum mengisi ini teman-teman rekap dulu yang ini. Nah persoalan hobi, nomor kontak dan sebagainya. Teman-teman silahkan. Melengkapi sendiri. Tapi paling tidak terkait dengan pelatihan, organisasi, menjadi sukarelawan, dan membantu mengembangkan orang lain atau mengembangkan diri orang lain. Silahkan. Direkap dulu. Oke. Silahkan teman-teman. Ini tadi sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah. Nah ini. Teman-teman mengunggah dokumen terkait dengan foto. Nah ini tadi terima kasih Pak Steven ya. Sudah disiapkan. Ada contohnya juga. Terima kasih Pak Steven. Silahkan. Fotonya disiapkan ya. Foto terbaru teman-teman ya. Berpakaian formal, saran saya kalau ada jas atau pakaian yang dilihat lebih, apa namanya, lebih formal begitu akan lebih bagus teman-teman ya. Ini ada kemeja putih, berdasi, dan harapannya dirapikan. Khususnya bagi yang putra ya. Kalau rambutnya agak panjang mulai tolong dirapikan begitu. Sehingga ini nanti akan menjadi salah satu bagian yang dilihat oleh pewawancara begitu. Kemudian teman-teman silahkan, tadi sudah disiapkan untuk fakta integritasnya dengan metri 10 ribu ya teman-teman ya. Jangan lupa disiapkan. Metri, jangan lupa tanda tangannya. Kadang-kadang dikasih metri, lupa tanda tangan. Nah terus bagian yang kedua, baru mengisi IC, kemudian preferensi untuk provinsi lokasi pengabdiannya nanti. Di mana sesuai dengan tempat tinggal teman-teman begitu ya. Oke. Kalau itu semua sudah dilakukan begitu teman-teman ya. Dilengkapi, kemudian bidang PPG-nya dilengkapi juga. Sesuai dengan data yang sudah teman-teman siapkan begitu ya. Pelatihan dan sebagainya semua dilengkapi, jangan lupa disimpan. Nah kadang-kadang saking seriusnya, waktunya agak panjang begitu ya. Teman-teman lupa. Jadi mohon setiap kali perubahan disimpan dulu. Katakanlah sudah 10 menit atau 15 menit saya sudah mengisi, saya simpan dulu. Untuk mengantisipasi supaya ini datanya tidak hilang. Dan saran saya tetap ada backup di Microsoft Word-nya teman-teman. Nanti tinggal di-copy ke sini, akan lebih mudah. Kalau hilang, data misalkan tidak masuk, teman-teman tinggal copy saja. Oke. Oke, setelah itu dilengkapi semua sudah. Sudah, kemudian tadi sudah ya teman-teman ya. Untuk biodata sudah, bidang studinya sudah. Kemudian, nah ini juga terkait dengan untuk status kelulusan ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti ini juga harus diisi, lulusan dari dalam negeri atau luar negeri ya. Silahkan diisi sesuai dengan data teman-teman ya. Kalau dalam negeri silahkan diisi dalam negeri, kampusnya di mana begitu ya. Ingat kembali, name-nya teman-teman waktu mahasiswa ya. Saya yakin karena ini belum lama, jadi teman-teman masih ingat betul tentang itu. Jadi siapkan, teman-teman kuliah di mana, name-nya waktu itu berapa, silahkan di validasi. Oke. Kalau itu sudah lengkap semua teman-teman, sudah diisi begitu ya. Maka di sini nanti akan muncul. Selamat, name berhasil ter validasi ya. Karena ini datanya pasti akan terhubung dengan PDPT itu ya. Data-data bisnya dikti begitu untuk melihat apakah betul bahwa ini name ini masuk di universitas yang sudah dipilih, itu semua akan terverifikasi secara sistem. Jadi kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa mengisi data dengan data sembarangan begitu ya. Jadi isi sesuai dengan datanya, maka akan terverifikasi secara, apa namanya, secara otomatis dari PD dikti begitu teman-teman. Jadi tolong disiapkan dengan baik. Dan itu nanti sudah akan langsung masuk ke sini, datanya akan terisi di sini, sudah akan muncul di sini. Oke. Kemudian terkait dengan, nah ini sepertinya sudah semua teman-teman ya. Nah ini yang berikutnya adalah, nah ini, terkait dengan tempat ya teman-teman ya, program studinya. Tadi sudah ya, lulusan dari mana begitu ya. Kemudian sudah berhasil dipilih lulusan dari sini, prog di apa sudah jelas begitu. Kemudian teman-teman akan memilih bidang studinya PPG, sesuai dengan daftar yang kemarin sudah didaftarkan. Jangan dirubah-rubah, karena data sudah masuk di MPK. Silahkan, misalkan masuk di PGSD. Lokasi teman-teman mau tes subtantifnya di mana gitu ya. Ya saran saya, daerah yang paling dekat dengan teman-teman. Teman-teman mau ikut di mana begitu, sehingga tentukan itu, supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk mengikuti tes subtantif sehingga tidak menjadi beban perjalanan begitu ya. Silahkan. Kemudian program studi harus linear ya. Ini Pak Stephen selalu mengingatkan kita, harus cek, cek, cek linearitasnya dan sudah didata, sudah direkap semua dan sudah dikirim. Jadi tolong teman-teman ikuti data yang sudah dikirimkan teman-teman waktu kemarin setelah direkap begitu ya. Oke, kemudian ini tadi sudah nih, tambahkan satu-satu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, ini sama ya, silahkan. Jadi, latihannya kapan? Jadi tadi kalau sudah ditulis semua, saya yakin akan memudahkan teman-teman. Tinggal dimasukkan saja gitu ya, karena datanya sudah terekap, enak sekali nanti. Sudah, masukkan, tambahkan data lagi, simpan, datakan data lagi, simpan. Begitu seterusnya. Kalau datanya semua sudah disimpan, rekap oleh teman-teman tadi. Oke, kemudian, ini untuk biodata sudah, hobi tadi sudah, dokumen pendukungnya. Oke, dokumen pentingnya terkait dengan, nah ini ya, yang terakhir tentang fast photo dan fakta integritas. Jadi, nanti silahkan, ini data yang terakhir terkait dengan fast photo, fakta integritas, begitu, silahkan dilengkapi. Karena ini sebagian besar belum punya akun SIM PKB. Jadi, kita akan fokus ke sebagian besar ini dulu, kita selesaikan. Kita pastikan bahwa setelah malam hari ini, nanti semua teman-teman yang sudah mendaftar memiliki SIM PKB, begitu. Ya, silahkan, lengkapi fast fotonya dengan fakta integritas. Ada template yang disiapkan, silahkan di-download. Biasanya ini dalam bentuk word, begitu ya, sehingga bisa di-edit dan disesuaikan, begitu. Jangan lupa tadi, harus bermetray. Ya, harus bermetray. Kemudian, jangan lupa ditanda tangani. Dan kemudian nanti setelah diunggah, teman-teman ya, setelah diunggah, pastikan nanti teman-teman lihat apakah data itu sudah betul-betul tersimpan dan sesuai dengan data yang kita upload. Kadang-kadang pernah kita berhasil meng-upload, ternyata kita punya dua dokumen. Yang satu revisi, yang satu belum direvisi. Ini yang sering terjadi. Jadi nanti usahakan setelah di-upload, pohon teman-teman lihat dulu datanya. Ini ada gambar mata di sini ya. Itu artinya kita bisa cross-check, mereview tentang data yang sudah kita upload. Pastikan bahwa datanya benar. Kadang-kadang kan ini revisi sekian, revisi sekian, begitu ya. Misalkan yang integritasnya. Nah, nanti teman-teman pastikan bahwa data yang di-upload sesuai, begitu. Oke, kalau semua sudah, silahkan teman-teman simpan ya. Kemudian, dan jangan lupa juga teman-teman pastikan, karena setiap dokumen yang kita upload itu mesti ada maksimalnya. Nah, kadang-kadang kita, Pak ini saya sudah upload berkali-kali tapi gagal. Nah, sehingga tolong nanti teman-teman pastikan bahwa di sini berkasnya ya, berkas foto itu sudah diberikan ukuran maksimalnya. Nah, dari 20 kilobyte sampai 1,5 megabyte. Jadi, pastikan ini nanti. Bagaimana nanti kalau itu terlalu besar, ya teman-teman bisa menyesuaikan. Dikompres tapi dalam kualitas yang tetap baik, begitu ya. Pastikan bahwa ukurannya tidak lebih dari ini. Nah, kadang-kadang juga karena panik begitu ya, memasukkannya. Oh, kok gagal terus, gagal terus. Ternyata ukurannya lebih gede dari yang disarankan di sini. Jadi, minimal 20 kilobyte, maksimalnya 1,5 megabyte. Kalau ini sudah oke, pasti akan aman semua, begitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Background foto, warna biru memakai baju berkemeja. Putih ya, memakai gasi hitam seperti ini. Ini yang perempuan, sama ya. Kemudian rambut rapi dan terlihat telinga bagi yang tidak berhijab. Nah, seperti ini ya. Ini sudah diberikan keterangan dan saya yakin ini sudah tidak ada masalah bagi teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah diisi, fakta integrasnya sudah diunggah. Seperti yang saya jelaskan tadi, cek lagi apakah betul dokumen yang kita kirimkan. Silahkan di cek lagi, begitu. Nah, ini seperti ini. Sudah dicontohkan juga oleh Pak Stephen. Silahkan diisi, jangan lupa ya teman-teman ya. Nama dan nicknya sesuaikan dengan data real yang ada di KTP kita dan sudah yang kita input dalam data SIMPKP yang sudah kita daftarkan yang tadi. Silahkan dilengkapi. Silahkan diisi, jangan lupa ya teman-teman 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 ya teman 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 ya tem